Alur cerita anime Ao Asi, pesepak bola yang posisinya mirip dengan XPSSI Semarang Pertama Arhan Berikut adalah alur cerita dan sinopsis anime Ao Asi, yang bercerita tentang Asito Ao yang posisinya sama dengan XBPSSI Semarang Pertama Arhan Anime ini menjadi pendatang baru dari genre sport atau olahraga yang banyak disukai Untuk diketahui, Ao Asi diadaptasi dari manga berjudul yang sama Yang diilustrasikan oleh Hugo Kobayashi dan berdasarkan konsep oleh Naohiko Ueno Untuk animenya saat ini sudah memasuki episode ke-18 lebih Sementara versi manga-nya sejauh ini sudah memasuki chapter ke-300 lebih atau memasuki volume ke-28 lebih Untuk selengkapnya, berikut adalah alur cerita Ao Asi sejauh ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Ya, Ao Asi berkisah tentang anak desa tepatnya dari Ehime Dia bernama Asihito Aoi dan rekannya Hana Ichihichou Serta sang pelatih Tatsuya Fukuda Selain karakter utama tersebut, ada pula sejumlah karakter pendukung lainnya Asihito Aoi awalnya adalah pemain yang menyukai mencetak bola Mencetak gol, dan posisinya adalah penyerang depan Namun, sejalan dengan perkembangan ceritanya Asihito berubah posisinya menjadi back sayap Ya, posisinya saat ini mirip dengan Pratama Arhan, yaitu back sayap Keduanya memiliki kesamaan, yaitu selalu terlibat penyerangan ketika timnya sedang menyerang Ketika Asihito ini berawal dari sebuah tim sepak bola SMA di sebuah desa Tepatnya di Ehime Saat itu Asihito menjadi satu-satunya kekuatan yang mendorong timnya Melaju hingga ke final turnamen tingkat sekolah menengah Namun, kemenangan beruntun tersebut sirna setelah Asihito terpancing emosinya Dia bertindak kasar dan mengakibatkan dirinya dikeluarkan dari lapangan Di sisa permainan Tim Asihito pun dengan cepat tersingkir dari turnamen Karena mereka tak berdaya tanpa kehadiran pemain bintang mereka Setelah itu, dalam suasana kegagalan Asihito tiba-tiba didekati oleh seorang pelatih Tim junior bernama Tatsuya Fukuda Yang sedang berkunjung ke Ehime Fukuda kemudian melihat Asihito bermain menendang bola di pinggir pantai Kejelian mata Tatsuya Fukuda Mengundang Asihito untuk mengikuti uji coba di Tokyo Asihito pun setuju dan menuju ke Tokyo Esperion Untuk mengikuti seleksi Dalam lingkungan asing yang digelilingi oleh para pemain yang berbakat Asihito harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya Hal tersebut untuk memperjuangkan impiannya Supaya bisa menjadi pesepak bola profesional Anime Ao Asihito ini disutradayai oleh Akira Sato Dan sutradara Suara Sawjihata Produser Fumi Mohri Hiro Dan Rui Kuroki Anime Ao Asihito ini berstatus aing gaing Ditayangkan secara perdana pada 9 April Anime Ao Asihito menyuguhkan banyak episode Dengan rata-rata berduasi 24 menit Kisah Ao Asihito di anime Ao Asihito Selengkapnya bisa kamu tonton Yang melalui platform streaming di Crown Scroll dan Disney Plus Setiap Sabtu pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat Itulah beberapa ulasan tentang anime Ao Asihito Yang bisa kalian tonton di Gala Senggang Dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian Mungkin itu saja video dari kami Semoga dapat menghibur kalian semua Dan kami mohon ulur diri Dan jumpa lagi di video-video kami berikutnya See you